selamat menikmati yang pasti emak-emak suka banget termasuk aku mau kemana kita? ya orang Bandung pasti udah tau nih ini udah pintu masuknya khas banget yes, kita sekarang lagi ada di Mutiara Super Kitchen jadi ini adalah toko perabot dapur yang cukup besar di Bandung, mungkin salah satu yang terbesar dan yuk kita lihat-lihat kita lihat-lihat apa aja yang ada di dalam, kita pas pintu masuk udah disambut sama cangkir-cangkir bagus banget kemudian disambut juga dengan promo nah ini ada mangkok-mangkok cantik untuk harga temen-temen gak usah khawatir karena disini tuh harganya murah-murah dan terjangkau sesuai dengan kualitas aku rencananya kesini tuh mau cari piring-piring gitu ya, tapi gak banyak sih, cuma 1-2 aja untuk lauk ini piring-piringnya estetik gitu ya orang bilang dan harganya murah banget bun mulai dari Rp12.000 ada yang Rp16.000 kalau untuk pelet yang agak besar itu sekitar mulai dari Rp30.000 tuh, piring-piringnya cantik banget bagus-bagus banget dan disini juga ada wadah-wadah cakep estetik buat wadah sambal mangkok-mangkok lucu kayak gini dan harganya juga cukup terjangkau sambil jalan-jalan tipis aku mau ngasih sedikit tips juga untuk bunda kalau misalnya datang ke tempat perabot seperti ini ibu-ibu itu biasanya kalau udah liat perabot kayak gini biasanya kalap gitu ya nah aku mau sedikit berbagi tips gimana supaya bunda ketika datang ke tempat seperti ini tuh gak kalap yang pertama bunda pastikan sudah mencatat apa saja yang dibutuhkan di rumah kalau sudah dicatat kemudian pastikan cari terlebih dahulu barang-barang yang kita butuhkan yang ketiga pastikan kita gak terlalu banyak bawa uang ekstra gitu ya jadi kita menghindari beli hal-hal yang di luar budget dari yang terakhir bawa teman kayak misalnya sama pak suami supaya ada teman yang mengingatkan untuk kita kembali ke jalur yang tepat jadi beli barang-barang yang memang dibutuhkan gitu ya ini juga aku sambil menchallenge diri aku sendiri apakah akan berhasil cuman mencari barang-barang yang di perlu aja atau memang ada yang di luar budget yuk kita lihat kita jalan-jalan tipis lagi ini aku lagi lihat mangkok-mangkok dari melamin sekarang tuh model-modelnya lucu banget nih apalagi yang putih-putih gemes banget dan harganya terjangkau ya untuk satu piring ada yang Rp19.000 ada yang Rp20.000 dengan bahan melamin yang emang bagus dan berkualitas disini juga ada meja-meja atau ada lemari-lemari dapur terus ada teko pokoknya serba-serba dapur gitu dan ini aku nemu botol-botol cakep banget botol-botol yang suka aku lihat di e-commerce disini juga ada gitu ya tempat minyak kayak gini terus kemudian juga ada botol-botol untuk minuman dan ini semuanya tuh murah-murah harganya dari Rp12.000-an aja Rp16.000-an dan teko-teko juga udah banyak banget bun lucu-lucu banyak-banyak istighfar deh kalau disini sambil jalan-jalan aku mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru klik video aku terima kasih sudah berkunjung di channelnya aku jangan lupa bantu channelku berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan untuk bunda-bunda yang sudah sering banget mampir ke video aku terima kasih yuk kita jalan-jalan lagi disini juga ternyata banyak banget alat-alat elektronik dapur kayak gitu plus ada juga ini apa namanya tuh wok pan terus saucepan terus banyak banget panci-panci bagus yang memang juga ada inceran aku tapi disini aku gak beli dulu karena memang mau fokus cari barang yang emang lagi dibutuhkan banget soalnya ketika aku pengen beli sesuatu aku tuh lagi mikir lagi gitu ya mikir gimana caranya supaya jadi gak numpuk barang di rumah jadi kalau aku beli pasti ada satu yang harus dikeluarkan gitu itu kalau prinsip aku sekarang kayak gitu ini juga ada try gitu dari stainless steel nemu juga ini satu set peralatan masak dari chef Renata harganya tuh kurang lebih 800 ribuan tadi juga ada panci korea tuh yang suka bikin ramion gitu ya dan yang suka baking disini tuh surganya deh cat akan segala macam ada nah ini aku juga lagi nyari sutil dari kayu pas banget aku nemu yang emang lucu dan enak banget deh pegangnya jadi aku beli dan emang itu yang aku cari gitu ya karena sutil kayu di rumah tuh udah agak-agak rusak gitu ya udah agak kotor nah ini udah di bawah jadi ada bagian bawah tuh semuanya plastik plastik bunda mau cari barang apapun dari plastik terus disini banyak banget toples toples terus lemari plastik ini juga ada piring-piring mangkok ramen gitu pokoknya super lengkap aku yakin banget kalau bunda kesini tuh bakalan betah nah ini juga banyak banget sikat-sikat terus cetakan puding dan harganya murah bun ini kisaran 6.000-5.000an yang nyari box untuk organize juga disini ada ini kayak box-box kayak gini box multiguna terus ada rak-rak juga cuman kembali lagi ayo kita fokus cari yang dibutuhkan aku juga nemu ini wadah yang ada di rumah ini ukuran yang lebih besar harganya kurang lebih 28.000 dan untuk bunda-bunda yang butuh box-box besar untuk kerupuk atau misalnya untuk jualan makanan disini juga ada dan harganya bisa banget dapat harga grosir aku juga disini nemu plat untuk hot plat dan nemu lagi piring-piring yang super gemes dan lucu banyak banget dan harganya murah-murah alhamdulillah juga aku nemu nemu strika nemu mixer nemu blender berbagai macam merek disini ada jadi kalau untuk bunda yang mau membandingkan dari merek satu dengan merek lainnya bisa survei dulu disini jadi disatu tempat udah segala ada kita bisa pilih bisa survei disini juga aku nemu piring-piring luminarch yang lagi hits banget tapi aku gak beli karena emang belum butuh cuman seneng aja gitu liat-liat aku udah selesai belanjanya bun aku mampir dulu ke kantinnya sebentar jadi enak banget kalau misalnya bunda udah capek jalan-jalan disini ada kantin kecil yang lumayan gitu ya nah sekarang kita udah di rumah aku mau liatin ke bunda apa aja yang aku beli dan alhamdulillah gak keluar dari budget yuk ini aku buka plastik pertama aku beli piring ini tuh harganya murah banget kisaran 17 ribuan dan untuk yang putihnya itu kisaran 14.900 ini sebenernya lucu banget kalau kata kasirnya tadi tuh aesthetic cuman ya gak ngerti laku pokoknya lucu aja gitu aku juga ini beli try beli try bambu gitu harganya kurang lebih 49 ribuan lanjut tip plastik kedua ini aku beli gantungan baju maunya warna putih tapi gak ada jadi yaudah pilih warna hitam aja karena emang lagi butuh banget jadi aku harus beli terus ini aku juga beli display try gitu buat nanti naro-naro barang di laci atau di atas meja aku juga beli sutil kayu dan emang tujuannya kesini tuh mau cari sutil kayu jadi bisa pilih-pilih yang enak dan nemu banget dua yang enak banget dipegang gitu ya pas masak dan ini adalah barang yang di luar dari catatan ini racunnya pak suami dia lihat pot bagus bening lucu yaudah deh karena pak suami izinin beli yaudah aku beli alhamdulillah aku gak beli barang-barang yang memang aku inginkan tapi aku berhasil membeli barang-barang yang memang aku butuhkan dan total dari belanjaan aku ini tuh gak lebih dari 200 ribu seneng ya alhamdulillah yuk biasakan untuk membeli apa yang kita butuhkan ketimbang apa yang kita inginkan sekian dulu bunda video kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu lagi bye bye Terima kasih.